Hai assalamualaikum teman-teman kembali lagi bersama saya Hardy masih di depok auto care ini di depan kita ini ada rombongan busi jadi ini busi-busi yang dipasang di mobil Starlet Nah ini sebenarnya kode busi apa sih yang dipakai di Starlet nah kode busi Starlet itu menurut literatur dibaca itu sebenarnya pakai busi dengan kode W20 EX2 cuma masalahnya busi ini agak sulit yang di pasaran jualnya itu agak enggak susah ya kalau untuk seri Denso ya ini W20 EX2 kalau nggak ketemu bisa juga pakai busi yang merek MGK dia pakai busi serinya BP6 Ey BP6 E sama aja beda mungkin kode aja ya tapi kalau nggak ketemu juga bisa pakai ini dia bergantinya nah kalau di Denso bisa pakai W16 EXU kalau di NGK pakai BP5e BP5e itu ya teman-teman ya kenapa ini kok agak susah nih W20 atau BP6 dibandingkan dengan W16 ini mungkin karena memang W20 harganya lebih mahal jadi bisa dibilang eh ya mungkin orang nggak terlalu suka belinya gitu ya karena memang mahal tapi ini sebenarnya ada perbedaan ya dari W16 sama W20 nah W16 ini adalah kode businya jadi ini W20 jadi semakin tinggi angkanya W20 berarti ini termasuk busi dingin ya gitu jadi eh dia juga untuk suhu mesin yang panas dia masih bisa handle makanya dibilang busi dingin kalau ini yang mungkin di suhunya nggak bisa terlalu panas itu teman-teman nah yang perlu lagi diperhatiin ini kalau teman-teman teman-teman buka busi cabut tuh kabelnya dibuka nah terus dilihat ini tuh bisa lihat teman-teman ya ah hitam kayak ini nih ini ada indikasi kebocoran oli itu bisa disebabkan oleh silclep kan barunya kayak gini nih tuh tuh bersih nah kalau dia kering bagus pembakaran ya Nah seperti ini kering tuh warnanya agak coklat-coklat muncul nih di keramik yang tengah-tengah ini tuh saya lihat kan kalau kayak begini hitam bekerak itu hitam ini juga hitam bekerak nah ini ada indikasi kebocoran oli yang masuk ke ruang bakar ya ini sudah kalian harus lagi bersih ini disikat kawat direndam sama bensin korek-koreknya pakai kawat kecil nih dalamnya suka ada tumpukan kerak-kerak nah ini kalau dia seperti ini tadi ya jelas pembakarannya enggak maksimal apinya kecil nih api busi yang dihasilkan kecil bahkan yang dibutuhkan kan apinya besar yang tadi ini W20 juga hasil apinya lebih besar dibanding W16 makanya pengapian juga sangat penting ya selain dari busi koil teman-teman jadi kalau temen-temen ini harus perhatian ini penyebabnya bisa ada dua busi kotor ini itu bisa dilihat dari kenalpot asap yang dikeluarkan bukan dikenalpot kalau dia tipis putih dan cuman sekali aja keluarnya enggak banyak itu dari dari silklap biasanya kalau putihnya ngebul terus tebel gitu ya Nah itu dari ring stone kalau udah kayak putih yang ngebul itu harus turun mesin kalau nggak ya bisa rusak sini ya teman-teman gitu aja Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati